hai oke come back my channel karya di mereka sekarang saya akan cara pengoperasian pasien monitor merek backman ya merek backman jangan lupa ya sobat-sobat ya share komen dan like like ya ke sahabat-sahabat ya Nah langsung saja kok PKP HD let's go ah ini adalah backman make 1000 Pro ya made in USA ah ini barangnya sangat simpel dan bagus sekali ini dia nah ini bentuknya ya Nah langsung saja kita ke kita pasang nih kabelnya ya ini kita pasang dulu nih kabel powernya ke saluran VN karena ini udah ada baterainya udah terisi dengan full ya langsung saja kita pasang dulu nih kabelnya ya nah nah ini nih kita pasang dulu kabel ECG nah ini sesuai dengan pin ya sobat-sobat ya oke kabelnya kemudian pasang kabel kabel groundnya ini nah ini kabel ground mana di kabel kabel grounding ya ini kabel grounding ya sobat-sobat ya terus kita pasang lagi ini aksesoris yang lain nah ini adalah kabel grounding ya temperatur ya temperatur ya temperatur ya temperatur ya Nah ini temperatur 1 dan temperatur temperatur 2 nah kita pakai yang satu dulu nih bagus ya nah terus kita kita pasang lagi nih nah pasang lagi nih nah ini adalah SPO2 nah kita pasang kabelnya nah SPO2 nah ini posisinya di sini nih guys nah ini nih ya terus terus ini semua ya NIPP oh ya tinggal NIPP ya nah ini ini kabelnya ini ya nah ini untuk untuk adult adult atau dewasa ya Nah kita pasang lagi ya konektornya ini mana pak ciknya ini mau dites malah kabur nah ini nih ini nih ini ini bagian dari kabel kabel ya pasir monitor backman Max 1000 Pro Max 1000 Pro nah ini udah terpasang semua nih sobat-sobat ya nah ini bagian kabel powernya terus ini adalah print ya nah kemudian ini adalah sambungan ke USB ya sobat-sobat ya oke oke langsung kita nyalain nah 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 ini udah muncul nih di monitor tulisannya ya backman backman Max 1000 Pro nah ini adalah tampilan standar ya jadi nah ini ada tampilan eh awal standar ya nah kemudian kita tes ya untuk tensi di darahnya ya nah ini ada pengaturan beberapa beberapa pengaturan ini satu ini kabel ECG waduh di kaplow muat gak ini di baterainya di iya itu temperaturnya rendah harusnya gak segitu karena baru dicolong temperaturnya rendah jadi bunyi kayak gini ya guys ya nah ini ada ini ada NIBP ya terus temperatur kemudian bagian SpO2 terus ini adalah respirasi respirasi ya oh jantung ini ya jantung ya detak jantung oh itu kadar oksigen ya bukan detak jantung oh ini detak jantungnya ini ada gambarnya nih ya guys ya gambar jantung ya nah ini terlihat jelas nih nah ini kurangnya nih BRPM langsung kita ke masetnya ya terus ya nah kita langsung tes ke tensi darahnya guys ya nah kita langsung kesini aja jadi ya iya langsung aja nah kita langsung aja ke pengetes pengetesan tensi darah kita ya sobat-sobat ya nah ah ini pasang ya ini ya belum si Pakci sih Pakci Pakci mana Pakci mau di ini enggak matiin dulu berarti di boleh di sini dulu matiin dulu coba sehatan udah soalnya ini gimana ini ya oh ini 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 boleh ini aja yang dicaput oh sini langsung putar siapa selagi di Pakci tahu Pakci Pakci coba dulu misalnya tadi kirim kamu nggak di sini ntar dulu kita tengasin dulu nah itu coba dipendorin nah pangan kiri Pakci ya siapin Pakci Pakci udah pasang lagi biar menyingkat waktu nih tangan kiri Pakci tangan kiri tangan kiri nah cara masanya kayak gini ya sobat-sobat ya nah ini harus sesuai dengan siku-siku bagian tengah balik ya kayak gini menurut ya betul betul di atas nali nah kayak gini nih jaraknya antara 2-3 cm dari siku-siku ya sobat-sobat ya jangan terlalu jangan terlalu oh gini Cik balik wah tadi bilang loh ah kayak gini nih nah posisinya masang mansetnya kayak gini nih jadi jangan terlalu kencang ya jadi yang sedang-sedang aja nih ini ini ya udah kita tes ya rileks yang rileks ini ya nah posisi pasien harus rileks rileks ya jadi biar eh hasil pengukurannya bisa eh maksimal maksimal ya sobat-sobat ya kita ini sedang mencet 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 kita tes nih ini NC arah kita ya Nah coba berapa ini normal atau tidak nih sobat-sobat ya ke atas dulu ya Hai relax Hai ini sedang berjalan nih sobat-sobat ya Hai ah kayak gitu Hai nih udah ketangin cerah-kebidin kekaji Hai atau tapi ya ini sih kayak gini besi Arap ini besi nah Hai hari nangis ya kamu saja rileks yang dikakui kita tunggu hasilnya ini ya berapa ini ya ke normal normalnya ya 120 nah ini adalah hasil belum jul hasil dari tensi meter menggunakan pasien monitor backman ini ya ah 96 per 60 nih ya nah ini tensi meter normal ini dewasa adalah 108 120 per 80 mili airaksa ya mmhg kemudian kalau mau mengetes ya bagian SPO2 kita tinggal aja nih misalnya SPO2 kita tes lagi ya itu di ini enggak rusak pasangannya eh karena kiri-kiri mbak ya betul ya kiri yang kiri beda mana nih tadi berlawanan sama ini begini aja ya masih yang atas mana nah kita tes SPO2 atau kader oksigen dalam tubuh kita ya sobat-sobat ya ah ini nanti akan muncul nih ya berapa hasilnya ya normal berapa 100 ya 900 iya 900 relax baci ini adalah hasilnya nih hasil SPO2 ya atau kadar oksigen dalam tubuh nah ini adalah 99 ya ini normalnya SPO2 adalah 98 ini termasuk nah ini adalah normal ini Baji ya ini normal itu bagus cuman ini tensinya ini tensinya ini Kak berarti ini ada masalah ini ini tensinya ini ya enggak berapa di 120 ini berapa nih itu 96 per 60 waduh berarti rendah ini ya harus dioreksi diri ya Oke sampai disini dulu ya cepat-cepat ya cara mengoperasikan pasien monitor ya dengan baik dan benar ya jangan lupa like comment and subscribe ya sobat-cepat ya dukung selalu channel karya di medika sip